Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Juli 2020 Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumenep kembali menyampaikan informasi terkait update data COVID-19 di Kabupaten Sumenep sampai dengan data pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat Saat ini, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumenep berjumlah 114 kasus atau bertambah 2 kasus dari data sebelumnya Penambahan kasus tersebut adalah Pasien nomor 113 Pasien adalah seorang perempuan berumur 57 tahun berdomisili di Kecamatan Kota Sumenep Pasien merupakan pasien dalam pengawasan atau PDP dari RSI Garam Kalianget dan yang bersangkutan bekerja sebagai ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Pada tanggal 3 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan swab di RSI Garam Kalianget dan pada hari ini, tanggal 8 Juli 2020 hasil swab dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 Pasien nomor 114 Pasien adalah seorang laki-laki berumur 46 tahun berdomisili di Kecamatan Lentang di mana pasien merupakan pasien dalam pengawasan atau PDP dari RSI Garam Kalianget Pada tanggal 1 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan swab di RSI Garam Kalianget dan pada hari ini, tanggal 8 Juli 2020 hasil swab dinyatakan positif atau terkonfirmasi COVID-19 Saat ini, terhadap pasien nomor 113 dan 114 telah dilakukan perawatan intensif di RSI Garam Kalianget Perlu disampaikan bahwa peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Sumunep saat ini dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumunep 18 kecamatan pada posisi zona merah dan 9 kecamatan berada pada zona hijau Disampaikan pula bahwa di samping 114 kasus terkonfirmasi COVID-19 Kita sudah dapat menuntaskan orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan tetap 23 serta pasien dinyatakan sembuh sebanyak 29 orang dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia Dengan semakin bertambahnya kecamatan yang memasuki zona merah dan semakin bertambahnya tenaga medis dan tenaga kesehatan serta masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 Maka kita meyakini bahwa wabah COVID-19 ini masih ada dan masih mungkin akan menulari kita semua Oleh sebab itu kehatian-hatian kita mutlak dilakukan terhadap orang di sekitar kita Peran serta masyarakat menjadi faktor penentu dalam pengendalian COVID-19 ini Karena apabila pengendalian di tengah masyarakat bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya Dengan mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi Terus menerus Dan secara bersama-sama Maka beban layanan rumah sakit dan puskesmas akan menurun Kita sadari Sekarang bahwa rawatan penderita COVID-19 tidak murah dan juga tidak mudah Beban yang berlebihan di rumah sakit untuk merawat penderita COVID-19 ini akan berdampak pada kerugian yang besar Beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan kita juga terdampak Hal ini akan mengurangi kapasitas rawatan dan layanan kesehatan kepada masyarakat Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama Dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumuna khususnya yang menjadi tulang punggung pengendalian COVID-19 ini Oleh sebab itu Jalankan protokol kesehatan dengan benar Kita yang bisa menghentikan sebaran ini Tetap gunakan masker dengan cara yang benar Jaga jarak minimal 1,5 meter Dan rajin mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir Serta tetap tinggal di rumah Ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan Peran kita semua menjadi penentu dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Sumuna ini Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh